Makanya kita belajar agama itu untuk tahu rahasia tentang kita Dari sekujur tubuh kita adalah kitab yang perlu kita baca, kita kaji setiap hari Kajian, bukan bacotan Dari ujung rambut ini sampai ujung kuku kaki, itu kitab Yang harus kita baca tentang tubuh kita Ini omongan orang Ketika kita tanya apa, pokoknya mereka gak ngomong begini, kalau gak percaya nanti kualan Itu masih separuh sihir Nah katanya ilmu ajaranmu itu gak bener Katanya kamu bukan wali beneran, ngamuk, bukan wali Terus saya ngomong begini dia gak percaya, kenapa dia gak percaya, saya udah ngomong pada kenapa Ajab kemari, ngobrol, diskusi, kasih pemahaman dia Kenapa hari ini kita sulit untuk bersatu Karena masing-masing Memegang Ngomongan guru kita masing-masing Kalau kita berpedoman pada ajaran Al-Quran Pada hadis nabi, pada ulama yang benar-benar menjelaskan itu Yang menjelaskan, bukan mengatakan keinginan dia Tapi menjelaskan Isi daripada ajaran Kita tidak akan terkotak-kotakkan Tidak akan terkotak-kotakkan Di Indonesia ada berapa banyak Ajaran Beda-beda orang Semua saling tidak cocok Seharusnya kalau kita berpikir Kenapa gak cocok Al-Quran kita satu Nabi kita Muhammad Tuhan kita Allah Kenapa bisa gak cocok Madhab kita syafi'i Kenapa gak cocok Karena bukan inti dari ajaran Yang kita belajar Indonesia Tanah Air Berta Pusaka Abadinan Jaya Pasal habaib aja Panjang, 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 panjang Bahkan cerita-cerita Moyo Para habaib ini Parah lagi Ada habib bisa memadamkan api neraka Dengan kelingking Dengan kelingking Itu tertolak Ya Kenapa Masa seorang habib Keistimewaannya Melebihi Rasulullah Bisa mi'raj bertemu dengan Allah Dalam satu hari 70 kali Melebihi Dari kemampuan yang dimiliki oleh Rasulullah Seperti yang diperkenalkan ke kita Seperti yang diperkenalkan ke kita Oh Kalau mudah kah Kita pijak baliho rizik aja Kita bisa bengkok Mereka percaya Kita pijak baliho rizik aja Kita bakal mati Mereka Langsung Wah Ketakutan sama baliho Dia gak tau Enggak kita pijak baliho rizik pun Kita mati Enggak kita ngomong rizik itu Sebagai si rizik pun Kita mati Wajib Eh sunat taudeb Wajib kita mati Wajib bagi kita mati itu Nanti NTTJ akan mati Kalau gak percaya dengan perjuangan rizik Kita percaya Ataupun tidak percaya Mati juga Si rizik juga bakal mati Sekarang aja udah sakit-sakitan kan Udah jangan banyak pikiran Relax Tenang Nyaman Kalau kita Orang yang alim Gak akan berpikir hal-hal sepele Seperti itu Jik Gak usah kau pikirkan macam-macam Gak usah kau ngoyo Menghayal Ingin menjadi ini Ingin menjadi itu Gak usah Ya Kalau kau dengar Omonganku ini Kau akan selamat Masih lama lagi Kesempatan Jangan terlalu banyak Mengkonsumsi obat Kimia Menggerogoti hati Dan juga Apa itu Apa ini Kidney 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 Ginjal Kasian aku Aku masih tahu Jangan ketergantungan itu Obat-obat kimia Itu rizik Kasian Aku kasih tahu Kalau memang butuh obat Telepon TJ TJ kasih tahu obat Obat herbal Apa yang baik Untuk penyakitmu itu Ini gak percaya kita Kafir Wahabi PKI Ditanya PKI itu apa Gak ngerti Ditanya Yahudi itu apa Gak ngerti Bahkan ada budak nih Pengikut rizik nih Dulu gue bilang gini Kalian jangan Jangan menyembah Kaabah Kaabah itu bukan Sesembahan Sesat kau TJ katanya Kira-kira omongan saya Sesat gak Yang disembah itu Allah Allah lah Sesembahan kita Sebagai kaum muslimin TJ mengatakan Sudah basi Kalau memang punya Nyalikan Itu kemarin Ada saya lihat Video potongan Ngaku sebagai komunis Emang mau Ente pertumpahan darah Masih berani Masyarakat Di Indramayu Langsung datangi Kepondok Sesat kamu Siapa bilang Gak boleh Sembah Kaabah Kaabah itu bukan Sesembahan Mereka ngamuk-ngamuk Kemudian Dia bilang TJ bukan Islam Gue akui TJ ini bukan Islam Gue seorang muslim Islam itu sempurna Muslim tidak Seperti gue ini muslim Kalau ada kesalahan Yang gue lakukan Itu ingkar Bukan Islam yang salah Tapi muslim Pribadi gue Yang salah Sebagai muslim Bukan sebagai Islam Apa ini TJ cocok Dinikahkan Dengan Nikita Mirzani Enggak Gue udah persiapkan Si Fadlun Kamu lambat Fadlun lah yang cocok Sama TJ Udah gak usah Kau spam Itu nanti Udah masuk Kedalam daftar Gonimah Harta rampasan perang Udah cocok Sama Fadlun Kau bilang pula Sama Nikita Oke teman-teman Sudah 1 jam 12 menit Intinya Saya tidak menyalahkan Siapa-siapa Saya tidak menyalahkan Orang si Rizik Orang si Bahar Cuman saya kontrol sedikit Bahwa kalau selama ini Mereka mengira Bahwa saya ini Tidak berani Membahas mereka Ini si Aldo Yang mancing dulu Kenapa gak berani Bahas Habib Rizik Kenapa gak berani Bahas Habib Bahar Gue bahas Kemana lu Aldo Bilang aja Gak ada nyali Karena memang Mereka pasang Apa Tameng Banyak kali alasan Kayak polisi India Memang Mereka kan udah balik Gue bilang apa nih Kalau gak gini Gak bisa makan ya Kasihan Hidup cari uang ODGJ betul Kalau gak demo Ya gak makan Lah betul Pakai corong Keluar-keuar Apalagi nanti 2024 Julang pemilu Harus nyari isulah Isu PKI Udah Kagak laku Gulingkan Jokowi Kagak laku Intrujen hitam Kagak laku Si paling pejuang Udah kagak laku Sekarang Nyari tumbal mana Yang ada Sikat-sikat Pahlawan kemaleman Ujar T.I.J Bisa apa lu Kita gak pernah Diajarkan untuk Takut kepada manusia Gak pernah Tidak perlu takut Apalagi model-model kalian Ya Iya Jika kita sudah melihat Sebuah kebenaran Dan sebuah Kedoliman itu Katakan Yang hak itu hak Yang batil itu batil Mana salahnya T.I.J Gue udah banyak sekali Menceritakan Salahnya dimana Gue mencari kebenaran Dari mereka Gak nemu Yang gue nemu ya itu Yang gue bahas ini Faham Faham Bang TJ Kalo ketemu Bahar Apa yang mau dibahas? Kalo dia berani Live aja sama gue Sebelum ketemu Live aja dulu Ngobrol Banyak yang kita bahas Kalian saksinya nanti Indonesia Indonesia sejak dulu Kalah tetap di Puja-puja bangsa Terima kasih telah mencari Terima kasih telah mencari